Dan apa yang terjadi di sana? Ceritanya berpusat pada Eddie Hornian. Diperankan oleh Theo James, dari perwira PBB yang playing it safe, tiba-tiba dia wariskan tanah yang ternyata ladang ganjanya besar sekali. Siapa pelakunya? Ternyata adalah Sushi Glass, yang diperankan oleh Kaya Skodalario. Mereka berdua ini bikin cerita yang jadi seru banget dengan segala intrik yang harus mereka hadapi. Gaya-gaya Richie yang khas itu loh, yang cepat, penuh dengan twist, dan benar-benar dibawa ke seri ini. Dari potongan adegan yang dinamis, sampai dialog yang witi, semuanya ada. Dan tentunya, gak ketinggalan aksi baku tembak dan mobil-mobil keren yang jadi ciri khasnya. Tapi apa iya seri ini seasik filmnya? Nah, well, jujur aja meski ada beberapa hal yang bisa ditebak, tapi overallnya entertainment value-nya itu keren banget. Apalagi dengan kemistri antara Theo James dan Kaya Skodalario, yang berdua jadi magnet yang kuat di layar ini. Dan jangan lupa dengan settingannya yang mewah banget, dari pesta-pesta mewah sampai suasana London yang upscale, semuanya dijamin bikin mata gak bisa berkedip. Dan bahkan, itu loh, glamournya dunia kriminal yang biasanya gak kita lihat di seri lain, ada di sini. Tapi gak semuanya sempurna. Pace-nya yang cepat terkadang bikin kita nonton jadi lelah. Durasi delapan episode-nya bisa terasa kebanyakan. Plus, buat yang nyari plot twist yang bikin lo tercenggang kayak di filmnya, mungkin bisa sedikit kecewa karena kita sudah tahu dan menebak filmnya kayak gimana. Jadi kesimpulannya, The Gentleman versi seri ini kasih kita tontonan yang seru dan stylish. Cocok buat yang kangen sama gayanya Guy Ritchie. Menonton .id kasih rating 3,5 dari 5 bintang. Seru untuk ditonton, tapi siap-siap aja dengan adegan-adegan yang kadang over the top. Nah itu dia review untuk seri The Gentleman. Gimana menurut kamu? Udah nonton apa belum? Yuk share pendapat kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan klik bell icon untuk update terbaru dari kita. Sampai jumpa di review selanjutnya. Cheers! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!